Kakek di Gunung Kidul, Yogyakarta tercebur ke sumur sedalam 10 meter. Evakuasi pun berlangsung dramatis dan beruntung. Korban selamat meski terdapat sejumlah luka di beberapa tubuh. Tim Sar Gabungan berupaya mengevakuasi Pianto, kakek 70 tahun warga Dusun Winong Siraman Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta yang tercebur sumur sedalam 10 meter di sekitar rumah korban. Kejadian berawal ketika sang anak mengeluhkan menghilangnya sang kakek seusai salat subuh. Usai dicari, ternyata korban ditemukan di dalam sumur yang sudah tidak terpakai. Proses evakuasi berjalan dramatis karena menggunakan tali yang diikat dan ditarik petugas di diameter sumur yang sempit. Sejam berselang, korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat meski banyak terdapat luka di tubuhnya. Kini korban dibawa ke rumah sakit setempat untuk proses perawatan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo melaporkan.